Oke cuy, balik lagi sama gue Gane Akhir Maret kemarin kita rakit PC 20 jutaan temen-temen Sekarang juga sama 20 jutaan Loh, Bang 20 jutaan kok beda rakitannya Kemarin casingnya Corsair gede Sekarang Dell M21 Kemarin VGA 3060 nya triple fan Sekarang cuma 2 fan Wah, kok beda sih Bang Jadi rakitan PC itu fleksibel ya temen-temen Temen-temen bisa atur-atur aja Pengen yang casing bagus silahkan Pengen casing biasa tapi komponen lain dibagusin bisa Atau mau dibikin sama rata Atau mau dipangkas sampai paling murah juga bisa ya temen-temen Dan tidak usah lama-lama Langsung aja gue jabarin komponen yang dipakai di rakitan kali ini ya Untuk casing disini pake Aigo Dark Flash DLM21 warna putih Motherboardnya B660M Aorus Pro AX DDR4 Prosesornya pake i5-12600KF RAMnya pake Corsair Vengeance RGB Pro SL 2x83600 Coolernya pake Aigo Dark Flash Twister DX240 versi 2 Storage pertama ada SSD WD Blue SN550 500GB Storage kedua Hard Disk WD Blue 1TB Grafikernya pake Palit RTX 3060 Power Supply-nya Cooler Master MWE650 Fan-nya dari Dark Flash DR12 Pro Dan tambahan kabel extension dari Techwear Flex Untuk harga total dari rakitan ini adalah 20.880.000 kalau gue gak salah inget ya Jadi kalau yang di akhir Maret itu si ownernya 20 juta Pengennya casing gede putih ATX VGA-nya triple fan Mobonya ATX gitu ya Prosesor gak apa-apa 12.400F karena udah cukup menurut dia Nah owner yang kali ini dia lebih fokus sama prosesornya Dia pengen 12.600KF ya I5-12.600KF yang performanya jauh lebih jauh dari I5-12.400F ya Casing yang penting putih gitu loh Kalau mau estetik dikit pake kabel extension aja Techwear Flex juga udah bagus Terus ntar bakal cakep tuh kabel-kabelnya ya Yang di 24 pin yang di 8 pin atas yang ke VGA Itu juga udah cakep ya Dan motherboardnya dia pengen yang lebih joss juga Akhirnya dipilih lah yang Aorus Pro AX ya B660 dan gue juga cukup kaget Pas dibuka loh ada wifi-nya Jadi ternyata si Pro AX ini dia sudah include wifi juga teman-teman ya Untuk komponen sisanya kayak SSD, RAM, fan, PSU, watercooling itu gak jauh beda Kayak rakitan-rakitan sebelumnya ya Karena ya udah cukup lah ya 3060 pake 650 cukup Fan yang bisa diganti warna cukup Sinkron juga sama watercoolingnya Udah enak, RAM juga udah cakep Putih biar casingnya juga putih biar sinkron Pokoknya serba putih lah ya Oke, SSD 500GB cukup tambah hardy 1TB juga cukup Dan tidak usah lama-lama teman-teman langsung aja kita rakit PC-nya ya Yap, ini dia ya Mobo processor RAM SSD Di sini untuk Mobonya dia 8 plus 4 ya Gue harus akalin nih Ini kan cuma dapet 1 ya 4 plus 4-nya Jadi paling nanti 8 pin ini pake extension Yang 4 ini yang bawaan PSU-nya ya Karena setau gue nanti si ondernya mau overclock Tapi kita lihat aja BTW ini segelnya gue udah buka pada saat kemarin unboxing ya Oke 12600KF Apakah benar Sengebut itu performanya Nanti kita lihat ya Oke Kita pasang dulu Kenapa benda-benda kecil kayak gini ya Harganya bisa sampai 4 juta Bisa coba ya Bisa gitu ya orang-orang gak Oke 12600KF Hmm Ya Nah gitu udah Terus SSD Kita buka slot NVMe-nya Dan ini heatsink semua ya Ini bukan plastik Karena ada beberapa motherboard yang Yaudah bagian sininya cuma hiasan aja gitu Oke Ini tuh ada plastiknya harus dibuka Ntar kita buka deh ya Nah udah ntar aja Buka Off-cam aja itu mah Oke Ini the SSD-nya 500GB Oke Oke WD Blue SN550 Mana ini slotnya Oh di bawah Nyung Food Nah ini buka Kita Begini Ini ada Ada ininya juga Ini ada yang tajamnya segini Jadi masukinnya rada Kaci Wah teman-teman Ini masuk gak Oh masuk Oke Sip SSD udah masuk Sekarang RAM ya Alias memory Bener gak sih Oh kebalik Biasanya kan Kalau-nya kalau astrok Yang bagian sininya Gue gak perlu Nge-chatrekin gitu Teman-teman Yang ini harus kita Catrekin Vantage RGB Pro SL Oke Satu Dan Dua Oke Sip Udah semua ya Mobile processor RAM SSD Sekarang kita menuju Ke casing Untuk pemasangan Power supply Dan Hard disk Casing udah gue Rapihin teman-teman PSU Juga udah Hard disk Sudah masuk Kandangnya Kabel flex Juga udah gue Rapihin Dan sekarang Kita akan masukin Ke dalam Casingnya Si PSU Si hard disk Dan nanti Kabel ini gue colokin Ke PSU Disini nanti Paling rada Berantakan Disini Soalnya Si CPU powernya Dia butuh 8 plus 4 ya Sebenernya 8 pin juga Itu udah cukup Cuman karena Ini dia Prosesornya 12600KF Dan tidak menutup Kemungkinan Akan overclock Jadi yang 4 pinnya Gue harus Colokin lagi ya Jadi nanti Ini masuk Tidak ada Numpuk kabel Di area Sini ya Ya pokoknya Diakalin lah Sama gue ya Oke Sekarang kita masukin PSU dan hard disknya Dulu ya PSU Hard disk Kabel flex Udah masuk Tidurin Dan sekarang Gue mau Masukin motherboard Kedalam casing Sekaligus Ngebaut Mobo udah masuk Kita balikin Nah Ini dia Sekarang Kita akan Ngelokin Segala perkabelan Duniawinya Beserta Ngerapihinnya Oke 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 Kabel manajemen Udah ya Ya walaupun Ini 24 pin Yang biasa kita ke bawah Jadi harus belok Kesini Tapi gak apa-apa lah Dan di atas Diakalin Jadi begini Biar gak terlalu Lupa balatak ya Oke Kita balakin Balakin Balikin Balakin Kita balikin lagi Kita akan lanjut Ke step selanjutnya Yaitu Pemasangan fan ya Tiga fan di depan Satu di belakang Sekaligus Kontrollernya Sampai jumpa Sampai jumpa fan dan controller sudah ya teman-teman sudah rapi sudah diakalin pokoknya gimana caranya biar rapi ya oke kita balikin sekarang gue harus rakit water coolingnya dulu sekalian masang water cooling ke PC ya selamat menikmati ya selamat menikmati water cooling udah ya teman-teman udah rapi tuh ya oke kita balikin untuk disini posisi logo dark flashnya nanti bakal kebalik ya teman-teman logo dark flashnya seperti ini nih yang seperti ini nanti akan ngejungkir kayak gini karena gue gak bisa pasang water blocknya itu selangnya ada di kiri mentok sama ini di bawah mentok sama heatsink NVMe di atas mentok sama heatsink motherboardnya jadi gue cuma bisa pasang di sebelah sini selangnya ya teman-teman jadi nanti logonya kebalik tapi kagak apa masih estetik-estetik aja ya teman-teman oke sekarang komponen terakhir yaitu si graphic cardnya pallet RTX 3060 kita buka pallet RTX 3060 di rakitan sebelumnya gue udah coba VGA ini dan cukup joss teman-teman ya salah satu VGA yang murah dan joss dan kawarin nanya pallet itu apa bang pallet itu brand teman-teman ya brand kayak asus kayak msi ini dia brand seperti gainward performanya joss teman-teman ya oke murah bukan berarti murahan dia murah dan tetap joss oke kita masukin ini udah naik ya oke wah ini udah dilepas dulu nih si pengait ininya ngalangan oh 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 udah dibuka dulu oke nah baru ini bisa sip ini juga sip ya teman-teman langsung aja kita skip ke testing nyalanya oke ini dia PC-nya udah cakep langsung aja kita nyalain bismillah oke sip oh ya masih estetik ya teman-teman ya masih keren oke sudah masuk ke layar juga kita lihat di biosnya oke B660 E5126 RAM udah kebaca tinggal di XMP harddisk kebaca SSD juga kebaca oke teman-teman ya nih CPU 30 derajatan masih dingin langsung aja ya teman-teman abis ini teman-teman akan melihat preview PC beserta testing-testingnya ya oke sekian dari gue Hatur Nuhun terima kasih dan thank you mantap selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!